Intro Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Dodi Wijaya Saat ini kami berada di Simpang 3, Kabupaten Bener Meriah Jadi kita dapat rekomendasi Disini ternyata ada makanan sebelah 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 ya? Sudah pernah makan? Belum Belum, sama Jadi kita langsung aja masuk Dan nama tempatnya itu Alpata Hotel Nah, ternyata ini hotel juga ya Ada hotelnya di dalam nanti kita tanya Ada hotel, kafe, meeting room Yuk Jan Kita langsung masuk ya Karena hujan disini guys Ini bersama isi tercinta Wah, cantik juga ya tempatnya ya Dari tampilan depan aja udah menarik ya kan Gimana dalamnya Nanti kita tanya sama mbaknya ya Boleh Wah ini dia Wah ini dia Ternyata ada tempat penginapan nih guys Tuh Tuh Halo guys Ternyata ada di sini ya Oh ini ada resepsionisnya kita tanya aja sama mbaknya biar lebih jelas Wah kita tanya dulu resepsionisnya Permisi mbak Halo mbak Kita mau tanya-tanya boleh ya Siap Mbaknya siapa? Saya Ade Saya kenal Mbak Ade, halo mbak Ade Mbak saya mau tanya tadi saya baca di depan itu ada hotelnya, ada kafe-nya, ada meeting room-nya itu bisa dijelasin Iya Jadi kita ini hotel pertama di Benar Maria Iya Wow Dengan konsep berbintang dua Keren ya Jadi kenapa ada kafe dan meeting room-nya? Iya Karena memang fasilitas utamanya kita Oh Pertama itu kita buka kafe-nya duluan Oh kafe duluan Baru hotel Lalu meeting room-nya Jadikan satu gitu ya Iya dijadikan satu Tapi menarik sih guys Oh berarti jalan ke situ menuju hotelnya, kamarnya ya? Iya hotel kamarnya Oh nanti boleh kita lihat-lihat Iya bisa Bisa mbaknya boleh Di sini kenapa ada makan seblak itu gimana sih ceritanya? Iya Konsep makan seblak itu mungkin karena dari chefnya sendiri sih Itu selain aslinya memang padang Tapi ya tapi lama tinggal di medan juga Tunggu saya baru belum pernah nih makan seblak itu seperti apa isinya? Isinya itu apa aja mbak? Seblak itu yang seperti siput-siputan Oh siput-siput Tapi kuahnya kita yang menjadikan favorit itu karena kuah sebelahnya kita itu kental ya Oh gitu Berarti ada dalamnya itu ada kuah, ada siput-siput, ada mie-nya juga ya? Ada mie Wow nanti kita coba ya guys Fasilitas dalam hotel Kalau kita mau pesan hotelnya di sini juga? Iya langsung di sini Itu satu, gimana harganya bisa dikasih tau mbak? Permalamnya berapa? Permalamnya, kalau kita ada dua tipe kamar itu superior dan deluxe Untuk yang superior itu harganya 365 ribu per malam Udah termasuk sarapan dua orang Wow Deluxe itu di harga 525 ribu Udah termasuk sarapan juga untuk dua orang Yang membedakan superior sama deluxe itu dari luas kamarnya dan di kamar deluxe itu udah ada water heater atau kettle jug seperti ceret yang bisa masak kopi Oh gitu iya iya Kita boleh gak liat kesitu? Bisa Sama mbak boleh ya? Iya bisa Wah Langsung deh Iya 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 Gus banget buat foto, buat selfie ya kan Jadi buat kalian wajib nih kemari Cewek-cewek yang suka foto Wah keren Nah guys Untuk mau ke kamar hotelnya kita jalan menuju sini Sembilan kamar Oke Untuk yang Sembilan ya? Ya Sembilan kamar Rencananya akan ada penambahan lantai Cuma mas Please Mantap Ya Untuk Ini kamar 101 Itu tipe Apa yang biasa? Ya kamar deluxe Oh ini kita lihat guys Guys boleh dilihat ternyata Wih ini spesial Spesial nih Wah keren banget Wah bisa kita coba nih Berapa kita gak pesan kemarin disini Iya kan gak tahu Nah ini rekomendasi buat teman-teman Yang di Malaysia nih Ini masih baru ini guys Ini bisa Ini nyaman banget nih Ini berapa harganya tadi? Tiga setengah Ini harganya 525.000 Oh ini yang 500.000 Iya Wah Fasilitasnya ini guys Ada lemarinya Oke ini rekomendasi ya Ini kamar mandi boleh lihat ya pak Wah Kamar mandinya lebar banget Ternyata di Bener Meriah Ada hotel yang luar biasa Gimana menang lini ya? 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 Ini yang kamar paling depan ini guys Oke kita lanjut ke kamar yang satu lagi ya Iya Sekali ya Bisa kita coba Wah mantap banget Jadi kita coba guys Ini rekomendasi ke temen-temen yang ada di Malaysia nih ya Tuh ya Kalau mau kemari bisa Udah ada hotel ternyata disini guys Ini udah berapa lama ya mbak hotelnya? Udah ada kurang lebih 2 tahun Wow Kalau kita gak tau ya Iya Belum lama Belum hidupin Silahkan Enggak Enggak Karena ini Kita kan Dingin ya? Iya suasananya dingin Jadi gak perlu hasil lagi Baik Udah yang disini aja kita Wow Gimana? Enak Tapi lebih wow yang pertama tadi ya Iya kan ada harga ada barang dong Iya Tapi ini kamar mandinya juga gak kalah Kamar mandinya ini enak Kalau lebar-lebar kan guys Bedanya di Deluxe itu ada lemarinya disini gak Kita kasih gantungan baju tetap Oh gitu Oh ada gantungan baju tetap Iya cuman Cuman dua tipe ya disini ya Dua tipe Untuk di Deluxe kita ada dua lama Cuman ini lebih kecil juga ya kan Bisa ordernya via owner gak? Bisa Via instagram bisa Instagramnya apa coba tanya dulu Alfatah Hotel Oh Alfatah Hotel Nanti kita check Langsung follow jangan lupa Iya nanti kita follow Jangan lupa follow instagramnya Alfatah Hotel Nanti kita check ya Ordernya udah Tinggal kita review makanannya ya Makanannya Ini satu owner ya? Iya satu owner Oh oke Yuk Yuk Nah guys kita tanya sama mbaknya ya Mbak menu-menu favoritnya disini apa aja? Kalau menu-menu favoritnya Kita lebih sering Karena ini kan banyak kalangan anak muda Sama pekerja Oh iya Jadi kan kita itu jam ramainya biasanya itu siang Iya Siang sama sore Wah Siang saat jam istirahat dan sore jam pulang kerja Jadi biasanya kalau favorit menu makanan ini sudah ada terpampang Iya Di depan Jadi itu dia ada Nasi bakar spesial Nasi liwet Nasi ayam krempah Dan nasi ayam saus Oke Ini menu favoritnya? Iya ini menu favoritnya Oh menu favoritnya itu ya Itu harganya berapa ya mbak? Harganya itu di 30 ribuan Oh di 25 ke 30 ribuan Nah katanya disini ada sebelah ya Ya sebelah 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 katanya ada Untuk gambarnya sih belum ada tertera disini ya Oh gambarnya belum ada Sebelah spesialnya Iya Itu di harga 22 ribu guys Cukup Pesan sebelah dong Sebelah ya karena kita mau dari awal Kan kita tujuannya cari sebelah Sebelah nih kita mencoba Terima kasih Nah guys kita cari tempat duduk dulu Oke guys jadi sebelahnya udah ready Nah ini keren banget Ini pertama kali saya makan disini guys Saya baru tau Seperti ini penampakan dari sebelah ya guys Ini ada telur Wah ini keren banget ya Ada baksonya guys Wuh ini review jujur ya Ini apa ya Saya gak tau nih apa nih Wah ini saya gak tau apa Ada juga dia Kerupuk Telur Dan mie Wah Jadi udah langsung aja kita Santap ya guys ya Wih ada sosis 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 ada Habis itu udang ada guys Ini bumbunya oke kali ya guys ya Wah Wih ternyata ada cumi-cumi guys Nih cumi-cumi juga ada Saya cium dulu aromanya Wah mantap Waduh keren banget ya Langsung aja kita review jujur ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Magnus guys Magnus Langsung aja kita santap guys Kita santap dulu kerupuknya guys Mantap sekali Oke Bumbunya itulah Terasa Kita coba baksonya guys ya Bismillahirrahmanirrahim Baksonya ini Dagingnya terasa guys Wah Luar biasa Tadi harga satu sebelah ini harganya Rp22.000 guys Wah Saya coba sosisnya dulu Wah Wah Wow Kita makan mie nya ya guys Wow Wah Bismillahirrahmanirrahim Review jujur Makan sebelah di Aceh guys Wah Saya kaget ternyata ada di Aceh ya Bismillahirrahmanirrahim Wah 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 Magnus guys Magnus Saya langsung habisin aja guys ya Wah Oke guys Oke guys Jadi udah habis satu porsi Wah ini ya Saya lahap semuanya Ini review jujur Ini Tadi di dalam sebelah ini Tadi di dalam sebelah ini ada telur Abis itu ada udang Cumi juga ada Sosis ada Mie 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 juga ada Bawang bombaynya ini cukup banyak di sini Dan rasanya itu kental sekali Jadi Tanpa bahasa basis ya Lahap abis Dan ini Kalau misalnya Penilaiannya 1 sampai 10 Ini nilainya 9,10 Wah Jadi langsung aja kita minum ya guys ya Minum penutupnya Saya pakai jus poket Supaya nggak lengket Nah ini dia Oke guys Jadi kita udah makan sebelah di sini Tempatnya oke Tempatnya juga menyediakan kita untuk beribadah Tadi saya udah sholat maghrib Dan sudah makan sebelah juga Ini rekomendasi buat temen-temen yang liburan di Bener Meriah Lokasinya ini nggak jauh dengan kantor bupati Dan Nggak jauh juga dengan bandara Rembili Dan nggak jauh juga sama pacuan kuda yang ada di Rembili situ ya Kalau nggak salah Jadi ini buat temen-temen Kalau mampir ke Simpang 3 Berhenti di Alpatah Kalian bisa juga kunjungi Apatah Instagram Alpatah ya Ada juga hotel di sini Meeting room juga ada di sini Pas banget buat temen-temen yang liburan Sambil bekerja Meeting roomnya itu ada di sana Tadi udah saya lihat juga Ini rekomendasi lah Jadi seperti itu aja Kuliner di Aceh ini Kita makan sebelah Semoga ini bermanfaat buat kalian Thanks for watching Thank you bye bye Sub indo by broth3rmax